Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan, Bang, coba dong jelasin penyebab dari angka kanibalisme itu sendiri bang, dan apa itu kanibalisme, dan juga faktor apa saja yang mengakibatkan kanibalisme yang sangat tinggi terhadap ikan lele. Jadi, sebenarnya pertanyaan ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya, dan mungkin sebelum saya menjawab atau menjelaskan video ini lebih lanjut, langkah baiknya, jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan lancaran segi, selalu amin amin ya, ruban alamin. Oke teman-teman, sebenarnya angka kanibalisme itu sendiri biasanya disebabkan karena beberapa macam faktor ya, yang salah satunya adalah yang saya alami ini teman-teman ya, ini adalah penyebab salah satunya adalah bibit terlalu padat ya, ataupun kepadatan yang sangat tinggi ya, dan juga mungkin air yang baru diganti teman-teman ya. Kanibalisme itu sendiri biasanya kematian yang tidak ada indikasi sakit ataupun penyakit ya, jadi kita hanya tahu kalau tiba-tiba bibit kita banyak sekali yang mati di dasar kolam, terkadang yang mati itu sendiri biasanya tersisa hanya tempurung kepalanya saja teman-teman ya, dan banyak sekali juga petani pemula yang belum paham, mereka menganggapnya setelah mereka panen, anggapannya itu, ikannya itu dipancing ataupun berpikiran negatif lah, ataupun ada yang loncat atau gimana, padahal terkadang mereka tidak memahami kalau salah satu dari ikan yang hilang itu sendiri, diakibatkan karena kanibalisme itu sendiri teman-teman ya, jadi teman-teman harus memahami penyebab dari kanibalisme itu sendiri harus tahu ya, dan harus ditangani juga teman-teman ya, dan penyebab dari kanibalisme itu sendiri yang berikutnya adalah dari kualitas air teman-teman ya, kenapa dari kualitas air? karena biasanya kualitas air ini sendiri berpengaruh besar terhadap kanibal pada ikan nele ya, karena kalau kita memberikan air yang jernih terhadap ikan nele itu sendiri, saya pastikan jika teman-teman lakukan hal tersebut, yang terjadi adalah bibit ataupun ikan nele konsumsi pasti akan saling memangsa satu sama lain ya teman-teman ya, jadi saya sarankan jika teman-teman mengganti air secara total, usahakan dikasih air sebelah yang sudah berwarna hijau ataupun, walaupun tidak ada air pancingan berwarna hijau, teman-teman bisa memberikan sedikit lumpur ataupun tanah liat ya, yang kita ambil sehat patinya supaya air kita menjadi coklat seperti ini teman-teman ya, lalu hal yang berikutnya yang mengakibatkan kanibalisme itu sangat tinggi biasanya adalah untuk bibit, biasanya teman-teman saat melakukan penyortiran, bibit dalam keadaan stres dan teman-teman paksakan, dan mungkin jika ini kasus ini mungkin banyak sekali ya yang di alami oleh kawan-kawan, yaitu adalah bibit terlalu padat ya teman-teman ya, jadi setelah teman-teman melakukan penyortiran teman-teman tidak memahami jumlah kepadatan yang ada di kolam tersebut, dan akhirnya yang terjadi adalah akan saling memangsa ya, jadi angka kanibalisme itu sendiri akan sederung tinggi teman-teman ya, dan saya sarankan untuk menghindari kanibal ini sendiri, sebenarnya kalau untuk dilangkan itu tidak bisa ya teman-teman ya, karena itu sudah sifat alami terhadap ikan liat tersebut, tapi kita bisa mencegah ataupun mengurangi ya, mengurangi dari angka kanibalisme itu sendiri, yang pertama adalah jangan tebar terlalu padat ya, sesuaikan kapasitas kolam, jika memang kapasitas seribu ekor ya, kita kasih seribu ekor ya, dan yang berikutnya adalah selalu menjaga kualitas air terhadap kolam ikan lilai kita ya, lalu yang ketiga adalah memberikan pakan yang cukup ya teman-teman ya, ini sangat penting sekali, karena banyak sekali dari teman-teman yang memberikan pakan yang tidak sesuai terhadap bibit ikan lilai, ataupun ikan lilai yang teman-teman berdayakan ya, mungkin teman-teman jikapun ada mungkin ada kekurangan dalam pembicaraan saya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya, lalu untuk perawatan supaya ikan lilai kita itu, apa ya, angka kanibalismenya itu berkurang, kita biasanya menggunakan tebusan daun pepaya ya teman-teman ya, tebusan daun pepaya, kita misal ya, tiga lembar daun pepaya itu, kita rebus, dan lalu kita campurkan terhadap pakan yang kita, nanti untuk pemberian pakannya itu, takarannya adalah, dibandingkan satu liter, satu liter air, kita kasih tiga daun pepaya, dan untuk pembibisan, kita kasih satu gelas saja ya teman-teman ya, tidak usah banyak-banyak, kita kasih satu gelas, supaya mengantisipasi dari penyakit jamur juga, dan mengurangi angka kanibalisme terhadap bibit ikan lilai kita, ataupun ikan lilai pemusaran ya, dan biasanya, untuk tonton pemula itu, banyak sekali yang mungkin mereka belum paham ya, bibitnya itu, kok pada, enggak ada, kok tiba-tiba jumlahnya sedikit, atau gimana ya, jadi banyak sekali yang mereka, beranggapan itu yang negatif ya, kadang-kadang mungkin dicuri orang, ataupun dipancing, padahal yang terjadi adalah, kanibalisme itu sendiri ya, biasanya kanibalisme itu sendiri, kalau baru terjadi, itu pasti menyisakan tempurung kepala ya, tapi kalau tidak ada tempurung kepala, itu bisa 50-50, bisa loncat, ataupun, dimakan sama tempurungnya juga ya, ataupun mungkin di, sudah, sudah hancur ya, tapi kalau baru terjadi, kanibalisme itu sendiri, pasti banyak sekali yang, cecer ya teman-teman ya, dan mungkin teman-teman, jika ada yang menanyakan, tentang seputar budaya ikan lele, teman-teman bisa menanyakan, di kolom komentar ya, dan jika video ini, ada yang kurang, atau kesalahan dalam pembicaraan, saya mohon maaf ya, video ini saya akhirnya dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pertanikan Indonesia, Salam Joss, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,